Intro Miscin, miscin kenapa? Miscin sakit, miscin sedih Makasih sayang, sudah nanya kabarnya miscin ya Miscin tuh gak sakit, puji Tuhan Cuman miscin hari ini merasa gak semangat Miscin, miscin kan gak sakit, miscin semangat Nanti murid-muridnya miscin gak semangat Aduh ya ampun, betul sekali kamu sayang Hari ini karena Joana udah ngomong kayak gitu, miscin akan mencoba untuk semangat ya Oke Miscin yang dong untuk miscin, I love you mis Ah kamu tuh so sweet banget Terima kasih wah Miscin tuh happy banget udah digambarin heart hari ini Terima kasih ya sayangnya, hari ini miscin tersadar akan sesuatu Tau gak apa, setiap hari adalah spesial sudah dibikin sama Tuhan Dan hari ini Tuhan kirimkan Joana untuk menyadarkan miscin bahwa Kalau kita bersyukur setiap hari kita pasti dapat kepuasan hati Ya kan sayang, jadi harus bersyukur selalu kepada Tuhan Terima kasih ya udah disadari miscin Miscin Miscin, ada episode baru di mesbecili Oke, kita nonton sama-sama yuk Ya Tidak Apakah kamu punya teman baik? Berapa banyak waktu yang kamu habiskan bersama? Seberapa sering kamu mengunjungi rumah satu sama lain? Kisah kita hari ini adalah tentang seorang pria yang merupakan salah satu sahabat Allah. Henok adalah cicit, buyut dari Adam dan Hawa. Empat generasi di bawah Henok. Seperti kebanyakan cucu, dia suka mendengarkan cerita tentang keluarganya. Adam dan Hawa mungkin bercerita tentang taman indah yang pernah mereka tinggali. Mereka mengatakan kepadanya bagaimana mereka telah berdosa. Mereka memberitahu dia tentang rencana Tuhan yang luar biasa. Henok mendengarkan dengan seksama ketika mereka mengatakan kepadanya bahwa Yesus akan mati untuk dosa-dosa mereka. Dia belajar untuk mencintai Tuhan karena apa yang mereka katakan kepadanya. Ketika Henok berusia 65 tahun, putra pertamanya lahir. Dia menamai putranya Methusalah. Ketika Henok menjadi seorang ayah, dia belajar untuk lebih mencintai Tuhan. Dia mengerti betapa sulitnya bagi Tuhan untuk berpikir tentang membiarkan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dia semakin memikirkan Tuhan setiap hari. Dia menghabiskan banyak waktu berbicara dengan Tuhan dalam doa. Dan dia sering menyelinap pergi untuk menyendiri dengan Tuhan. Tuhan memberitahu Henok tentang banjir yang akan datang. Dia bercerita tentang kelahiran Yesus, hidup, dan matinya di kayu salib. Mereka berbicara tentang kebangkitan Yesus, kedatangannya yang kedua kali, dan segala sesuatu yang akan terjadi di antaranya. Henok menghabiskan waktu dengan orang-orang lain juga. Banyak orang baik yang menyukainya. Tetapi orang jahat tidak melakukannya, karena dia menyuruh mereka untuk tidak berbuat dosa. Beberapa orang mendengarkan dia dan berhenti berbuat dosa. Tetapi yang lain tidak peduli dan berbuat dosa lebih banyak lagi. Meskipun Henok berpergian dan berkotbah, dia berbicara kepada Tuhan dan menyembah dia. Semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama Tuhan, semakin dia mencermikan kasih dan sukacita Tuhan. Henok sangat mencintai Tuhan, sehingga dia sangat ingin tinggal bersamanya di surga. Akhirnya, suatu hari, Tuhan membawa Henok bersamanya ke surga. Orang baik dan orang jahat yang tinggal di sekitar Henok kemudian mencarinya. Tetapi mereka tidak menemukannya. Mereka mencari kemanapun, mereka tahu Henok biasanya pergi. Tapi dia tidak ada di tempat-tempat itu. Dia tidak akan kembali untuk hidup di bumi. Orang-orang merindukan Henok setelah dia pergi. Ketika mereka akhirnya mengetahui bahwa dia bersama Tuhan, iman mereka diperkuat. Orang baik tahu dua hal. Satu, bahwa mereka juga dapat menyembah Tuhan di dunia yang jahat. Dan dua, orang yang menyembah dan menaati Tuhan akan masuk surga. Orang jahat juga mengetahui beberapa hal. Satu, bahwa mereka harus menaati Tuhan dan menyembah dia. Dan dua, kalau mereka tidak berubah, kesedihan dan kematian akan menunggu mereka di akhir hidup mereka. Grup mana yang ingin kamu ikuti? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.